Halo guys welcome to selling boy channel aku mau sharing cara mama aku dulu ngajarin akun jahit jadi simple aku tuh disuruh ngumpulin perca terus disambung-sambung kayak gini jadi cara setelah nyambung jahitnya tuh kayak gini di encek dulu dikunci setelahnya terus disambung sambung lurus jaraknya dari samping itu sekitar setengah cm ya satu cm pun boleh pokoknya lurus tuh kelihatan rapih dan ujungnya dikunci pakai hancean maju mundur terus lurus kayak gitu itu sampai setengah hari suruh kayak gitu terus jadi sambil belajar mengendalikan mesin biar nggak apa ya kalau mesin gede kayak gini tuh cepet banget speednya tuh kenceng banget jadi suka kaget-kaget Hai jadi sambil nyambung kayak gitu sambil belajar belajar mengendalikan mesin biar bisa jalan pelan jalan mundur kayak gitu terus mengenal mesin kan akhirnya tahu nah ini langkah maju mundur itu namanya mengunci biar jahitan itu enggak bergodol kayak gitu biar bisa lurus kayak gitu perhatikan tangannya juga ya itu kelihatannya gampang ya mengendalikan mesin tuh kalau yang udah bisa ya gampang tapi ibaratnya kayak naik sepeda motor aja kayak gitu biar bisa berhenti jalan-jalan pelan ngerem kalau mesin kayak gede kayak gini ada remnya jadi enak kalau di gasnya itu kalau diinjok ke bawah jalan kalau di keatasin ngerem nanti aku membuat video pengenalan mesin dan fungsi-fungsinya ini langkah awal aja dulu setelah tadi nyambung badan sekarang ngelipat ngelipat kain nah nih lurus lurus kelihatannya enak kelihatannya gampang tapi untuk pemula ini sulit sulit banget nah patahannya mamahku dulu tuh kalau ngajarin karyawan-karyawannya yang baru pun kayak gitu jadi disuruh ngelipat kayak gini tuh hampir kadang sampai seminggu dilihat bisa rapih atau enggak bisa lurus kayak gini atau enggak tuh seminggu ya kita bayarin harian tuh kerjanya cuma buat belajar kayak gini aja enggak papa kita korban dulu itu kalau di konveksi kayak gitu ya kita korban dulu bayar orang harian ya harian buat jajan aja orang dia belajar juga sebenarnya kan nggak bayar kalau les kan bayar ya nah tuh jahit kayak gini tuh kelihatannya gampang biar bisa lurus kayak gini itu ngumpulin kain percaca yang banyak terus dijahit kayak gini untuk langkah awal biar bisa nah nih kalau masih kayak gini nih ini belum-belum bisa berarti belum oke namanya turun dari lagnya kan turun dari jalurnya nah ini yang samping-samping sini benar nah itu oke yang sebelah itu enggak oke nih turun kalau pemula biasanya sering turun terus naiknya kejauhan nggak bisa nempel pada lipetan itu kelihatannya gampang ya tapi buat temen pemula ini pasti lumit nah nanti kalau udah bisa kayak gitu rapi itu dulu waktu di konveksi duster ya mulai tuh dibelajarin bikin duster itu nanti enak pertama masang pundak dulu pertama terus bikin leher dulu kayak gitu habis itu masang lengan itu kalau dasarnya ini udah bisa rapih nanti kesananya rapih terus itu kalau buat bos-bos konveksi yang susah nyari karyawan pun cara ngajarinnya orang yang belum bisa sama sekali soal mesin ya kayak gini nanti part per part itu dibantu terus bikin saku kayak gitu terus ini setelah tadi ngelipet itu bikin tali kayak gini bikin tali ya seminggu itu ya bikin tali ngelipit kayak gitu bikin tali kayak gini nih kelihatannya tuh gampang cuman untuk membiasakan tangan tuh susah cuman untuk pemula itu ya kalau yang profesional itu ya awalnya juga pemula awalnya juga nggak bisa nih ditata pertama dikunci dulu di sepatu terus ditata ditata ditekuk nah baru jalan nah ini kayak gini lurus lurus terus kayak gitu bikin tali ini juga nggak gampang ya biar bisa jahitannya tuh nempel di lipatan biar kelihatan rapi nah kebetulan benangnya habis nah ini benangnya habis ya terus untuk pemula itu ya belajarnya kayak gini sama masukin benang ke jarum itu nanti lama-lama karena seminggu itu jahit kayak gini terus ya itu kan rapi ya ya nanti lama-lama masukin jarum pun ibaratnya bisa sambil merem terjenggle ya 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 Terima kasih telah menonton